Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar kata Meksiko? Negara dengan angka kriminalitas tinggi, gembong kartel narkoba, atau kehidupan orang-orangnya yang seperti GTI di dunia nyata? Yap, itu semua memang beberapa sisi gelap dari negara ini. Tapi, masih ada banyak sisi lain yang belum kamu ketahui. Seperti apa informasi selengkapnya? Nonton video ini sampai habis. Meksiko, berupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin. Sekaligus, negara yang paling banyak menggunakan bahasa Spanyol di dunia. Ibu kota Meksiko adalah Meksiko City dengan bentuk pemerintahan Republik Presidensial. Entah karena sistem demokrasinya yang tidak berjalan dengan baik, atau karena pemerintahannya yang nggak becus, sisi gelap Meksiko yang paling utama justru datang dari ibu kotanya. Meksiko City mempunyai banyak permasalahan yang serius. Mulai dari polusi, urbanisasi yang pesat, dan masalah utamanya. Kota ini akan tenggelam dengan sangat cepat. Beberapa bagiannya bahkan sudah benar-benar tenggelam sedalam setengah meter setiap tahunnya. Meksiko City sebenarnya tenggelam ke dalam tanah yang dulunya adalah danau, dan ini bukan kabar baru. Fenomena penurunan tanah ini terjadi selama bertahun-tahun, dengan tingkat penurunan mencapai hampir 50 cm setiap tahunnya. Kota ini bahkan memegang rekor sebagai kota yang mengalami penurunan tanah paling cepat di seluruh dunia. Lalu apa yang menyebabkan Meksiko City tenggelam? Apakah kota tertua di Amerika Utara ini masih bisa diselamatkan? Berdasarkan bukti ilmiah yang telah dirangkum dari berbagai sumber, penyebab utama dari amblesnya tanah di Meksiko City adalah penurunan permukaan tanah. Sebuah fenomena alam yang diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan sumber air tanah yang berada di bawah kota. Penduduk yang terus berkembang dan kebutuhan air yang melonjak menyebabkan eksploitasi berlebihan. Dan ini berdampak pada perubahan geologi tanah. Ketika hal ini terjadi, material seperti pasir, bebatuan, dan tanah akan mengisi ruang yang dulunya ditempati oleh air. Ini berarti Meksiko City akan tenggelam sesuai kecepatan yang sama dengan volume air yang disedot. Sebenarnya penurunan permukaan tanah bukanlah fenomena yang hanya dialami oleh warga Meksiko. Faktanya, kota Jakarta, Fenisia, Bangkok, atau Houston juga mengalami penurunan permukaan tanah karena alasan yang sama. Tapi Meksiko punya masalah tambahan. Kota ini memiliki fondasi terburuk dan penurunan tanah terjadi dengan sangat cepat. Pada zaman dahulu, kota-kota biasanya bermunculan di tepian sungai. Namun, hal berbeda terjadi di Meksiko City. Kota ini dibangun di sebuah pulau yang terletak tepat di tengah sebuah danau yang bernama Tecoco. Fakta uniknya, orang-orang Meksiko zaman itu merupakan orang pertama yang membuat pulau-pulau buatan untuk pembangunan. Sebuah fenomena yang sekarang dikenal dengan istilah reklamasi. Jadi, jika Meksiko ingin menghentikan tenggelamnya kota atau minimal mengurangi kecepatan tenggelamnya, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengendalikan perluasan kota. Dan kalau memungkinkan, warga harus meninggalkan kota. Sebab kebutuhan air secara langsung berkaitan dengan jumlah penduduk. Kalau nggak gitu ya, mereka harus menghentikan pengambilan air tanah secepatnya. Kita mungkin mengenal Meksiko dengan tarian mariachi yang meriah dan kulinernya yang lesat. Tapi sisi gelap di balik itu, Meksiko juga menjadi lahan basah untuk bisnis minuman soda. Tidak seorang pun di dunia ini yang meminum Coca-Cola dan minuman bersoda lainnya selain para penduduk Ciapas. Sebuah negara bagian paling selatan dan paling miskin di Meksiko. Yang paling mengkhawatirkan adalah kota San Cristobal de las Casas. Berdasarkan laporan situs berita SBS News, para penduduk di kota yang memiliki populasi 186 ribu jiwa ini memiliki kebiasaan meminum lebih dari 2 liter minuman ringan setiap hari, atau sekitar 800 liter tiap tahun. Angka ini lima kali lebih besar dibanding rata-rata konsumsi minuman bersoda nasional Meksiko, di mana setiap orang rata-rata hanya mengkonsumsi 150 liter per tahun. Dengan angka ini saja, Meksiko telah menjadi negara yang kecanduan Coca-Cola dengan konsumsi per kapita tertinggi di dunia. Akibatnya negara ini sedang menghadapi wabah obesitas yang luas. Dan di Ciapas, para pejabat kesehatan telah resmi menyatakan keadaan darurat akibat diabetes. Bayangkan saja, dengan populasi sekitar 5,6 juta jiwa, Ciapas kehilangan sekitar 3.000 penduduknya karena penyakit yang berhubungan dengan diabetes. Sedangkan dalam skala nasional, Meksiko menempati peringkat kedua di seluruh dunia dengan jumlah kasus diabetes tertinggi. Pada tahun 2022, diperkirakan sekitar 14 juta lebih orang dewasa di negara ini menderita penyakit diabetes. Dan angka ini mengalami peningkatan sekitar 10% selama dua tahun terakhir. Nah, pertanyaannya, kenapa Meksiko bisa begitu kecanduan dengan minuman bersoda? Kemiskinan dan kekurangan air bersih adalah dua faktor utamanya. Tapi masih banyak lagi faktor selain itu. Di Meksiko, air putih dan Coca-Cola memiliki harga yang hampir setara. Hal ini membuat penduduk untuk mempertimbangkan opsi minuman bersoda yang lebih menggoda daripada air biasa. Coca-Cola juga sudah ada beberapa dekade sebelum popularitasnya meningkat pesat di dunia. Perubahan besar terjadi pada akhir 1960-an. Saat itu, seorang kurir Coca-Cola bernama Vicente Vogue mengalami peningkatan karir hingga menjadi presiden perusahaan pada tahun 1975. Lalu melanjutkan perjalanan karir di dunia politik hingga akhirnya menjabat sebagai presiden Meksiko pada tahun 2000. Pada masa kemimpinan Vogue, Meksiko menjadi anggota Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Perjanjian ini membuka pintu bagi Coca-Cola untuk menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, kita mengunjungi kota kecil San Juan de la Vega. Setiap bulan Februari, kota ini menyelenggarakan sebuah festival yang seru tapi juga membahayakan nyawa. Festival ini diadakan untuk mengadakan pahlawan lokal yang bernama Santo San Juanito yang hidup pada abad ke-17. Sosok yang dianggap suci bagi penduduk setempat ini sangat populer karena sikapnya seperti Robin Hood. San Juanito merampok orang-orang kaya yang melewati kota dan membagikan hasilnya kepada orang-orang miskin. Seperti sikapnya yang agak nyeleneh, orang-orang pun membuat festival untuk menghormati hidupnya dengan cara yang agak aneh. Jika biasanya peristiwa bersejarah diperingati dengan kostum riah dan pesta pora, warga San Juan de la Vega justru membalut diri dengan pakaian seadanya. Dan banyak juga yang memakai masker sambil membawa palu. Setelah menggelar doa, pesta, makanan, dan drama perampokan, warga kota juga membawa palu yang ditempeli bungkusan bubuk lorat dan sulfur. Palu ini kemudian diledakan dengan cara dihantamkan ke beton atau permukaan keras lainnya. Ledakan yang disertai asap tebal, debu, dan serpehan ini gak jarang bisa sampai melukai kulit. Namun, hal inilah yang justru membuat pesta semakin meriah. Pemerintah Meksiko sempat berniat untuk melarang festival ini karena sering menyebabkan orang cedera. Namun nyatanya, tradisi ini terus berlanjut sejak sekitar 300 tahun yang lalu. Tradisi berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang Meksiko sebenarnya sudah ada sejak zaman suku Aztek. Sama seperti suku Yunani dan Romawi yang menguasai wilayah mereka, suku Aztek juga tumbuh menjadi kekaisaran terbesar yang pernah menguasai daratan Meksiko. Suku Aztek dengan warisan budaya mereka yang kuat meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Meksiko, bahkan hingga saat ini. Keberadaan mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap bentuk-bentuk struktural dan kultural yang masih dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih menarik lagi, nama Meksiko sendiri berasal dari bahasa suku Aztek, yakni Meksikas. Penamanan ini bukan hanya sekedar label geografis, melainkan suatu penghormatan yang diberikan oleh suku Aztek untuk menggambarkan peradaban mereka yang maju. Meski begitu, suku ini juga terkenal dengan kekerasan dan pertumpahan darah yang menjadi bagian dari tradisi dan kebiasaan mereka. Orang-orang Aztek sering melakukan tindakan konyol dan kebiadaban yang mengerikan. Setiap tahunnya, suku ini diperkirakan mengorbankan sekitar 20 ribu orang untuk ritual. Dan angka ini melonjak lebih dari 4 kali lipat ketika mereka membangun kuil-kuil yang sangat dihormati. Seperti perilaku psikopat, suku Aztek terlibat dalam praktek mutilasi, menguliti, dan memenggal orang yang menjadi target mereka. Mungkin gene inilah yang terbawa hingga orang-orang Meksiko saat ini. Sehingga mereka bisa sangat familiar dengan berbagai aksi kekerasan, kriminalitas yang tinggi, dan kartel-kartel narkoba yang lebih berkuasa daripada pemerintah.